ada orang-orang yang hidupnya seakan tidak punya masalah padahal bukan tak punya masalah sebelum dihadapi, diringankan masalahnya oleh Allah sebelum dia memanggilnya ada yang begitu, seperti Marjam Quran Surah ke 3 ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushab butuh pakaian? ada pakaian, butuh makanan? ada makanan butuh buah-buahan? ada buah-buahan dan yang mengantarkan pamannya Nabi Zakaria sampai kaget, ini kan saya yang ngantar kenapa setiap saya mau antarin sudah ada di situ nah, ada berita dalam Al-Quran buka Quran Surah ke 4, ayat 103 paling kanan ke atas sedikit Quran Surah ke 4, ayat 103 lihat ujung ayatnya bahasa paling singkatnya saat diterjemahkan kata Allah, orang-orang beriman itu pasti tahu waktu salat inna salata kanat, sungguh salat itu kanat alal mu'minina bagi orang beriman kita memokutak sudah jelas waktunya ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu salat jadi kalau anda mengaku beriman tapi tidak paham waktu salat berarti ini menunjukkan dan tingkatan yang lemah dalam imannya maka dibagilah oleh para ulama itu dengan panggilan adhan bagaimana cara membaginya? dibagi kepada 3 level ada yang standar, standar keimanan standar itu saat dipanggil dia baru datang dia dipanggil misalnya subuh sekarang 4, 3, 8 terus adhan Allahuakbar, Allahuakbar adhan begitu adhan, dia datang itu menunjukkan imannya standar nah ini ayo Allahuakbar, Allahuakbar, cepat, siap, siap, sudah adhan standar oke baik ada orang yang sebelum dipanggil adhan dia sudah siap-siap coba bayangkan dipanggil 4, 3, 8 dia yang 4 sudah bangun sudah bangun, sudah siap-siap ini menunjukkan level imannya kuat dia bayangkan, belum dipanggil datang sama anda kan kerja di kantor jam masuknya jam 8 jam masuk jam 8 datang jam 8 standar kan? ya kan? objektif kan? baik, fair dipanggil jam 8 jam kerja jam 8 datang jam 7 wow kuat kan? hebat kan? etosnya kuat ya sama dipanggil 4, 3, 8 datang jam 4 ini orang hebat tapi kalau persoalannya dipanggil 4, 3, 8 datang jam 8, 3, 4 dia baru bangun dan gak ingat sholat dia cuma tahu skornya 3, 1 begitu bangun 3, 1 Muhammad Salah ngegolin tapi maaf untuk urusan sholat dia tidak paham ini menunjukkan imannya lemah nah ini tiga-tiganya tiga-tiganya itu dirangkum oleh Al-Quran di Quran Surah ke-2 ayat 152 paling kanan sebelah bawah di musuh kata Allah eh ingat saya ingat saya maka aku pun akan mengingatmu bagaimana cara mengingat Allah diantaranya lewat ibadah sholat karena zikir itu diantara maknanya sholat Quran Surah ke-20 ayat ke-14 tunaikan sholat sebagai zikir kata Allah ingat saya zikir kepada saya amalannya sholat dipanggil adhan maka orang yang ingat Allah ketika dipanggil misal Allah panggil Allahu Akbar Allahu Akbar ingat dia maka Allah pun akan ingat kepada dia saat hamba itu memanggilnya feedbacknya begitu kalau anda misalnya berdoa nih ya Allah mohon ya Allah mohon anda biasanya dipanggil oleh Allah baru respon maka Allah pun merespon anda saat anda memanggilnya kalau anda gak doa Allah gak perhatikan anda tapi kalau anda bisa datang misalnya datang sebelum dipanggil panggil 4.38 datang jam 3.48 datang jam 4 datang jam 2 maka Allah pun akan memanggil memperhatikan anda jauh sebelum anda memanggilnya ada orang-orang yang hidupnya seakan tidak punya masalah padahal bukan tak punya masalah sebelum dihadapi diringankan masalahnya oleh Allah sebelum dia memanggilnya ada yang begitu seperti Mariam Quran Surah ke 3 ayat 37 paling kiri sebelah bawah di Musab butuh pakaian ada pakaian butuh makanan ada makanan butuh buah-buahan ada buah-buahan dan yang mengantarkan pamannya Nabi Zakaria sampai kaget ini kan saya ngantar kenapa setiap saya mau antarin sudah ada di situ di ada level orang yang belum meminta sudah ada gitu dan ada orang-orang yang meminta berkali-kali Allah gak respon Allah mau jawab begini kamu ini saya panggil datang telat sekarang berdoa pengen cepat dijawab kamu siapa? maka pernyataan ini dikumpulkan di Quran Surah ke-2 ayat 186 di ujung ayatnya kalau kamu pengen cepat dikabulkan doanya maka kamu pun harus cepat menyeru apa yang aku mintakan aku minta kamu engkau cepat engkau pun minta kepadaku aku berikan cepat aku minta kamu engkau lambat engkau minta padaku pengen cepat engkau siapa? let's get Terima kasih telah menonton